Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa kembali bersama saya teknisi gembira pertama disini saya akan membagikan cara cepatnya servis AC meret-meretnya serap dengan kendala ketika AC dinyalakan AC menyala normal terus selang beberapa menit order mati terus jadi untuk menangani AC yang dinyalakan sebentar terus ordernya mati tuh biasa bisa juga disebabkan karena kipas fan ordernya itu putarannya lambat ataupun mati ya pemirsa jadi sehingga pas ketika AC dinyalakan Hai panasnya freon itu nggak bisa kebuang sehingga freonnya itu tetap panas kondensernya nggak mampu membuang panas sehingga pas ketika nggak mampu membuang panas bagian kondensernya yang disebabkan oleh kipas fan ordernya mati maka secara otomatis mesin kompresor itu akan protek ya pemirsa dia akan mati secara otomatis yang disebabkan oleh kipas fan yang hati nggak bisa jalan jadi yang bisa menyebabkan kompresor protek atau bermati sendiri tuh yang perlu kita cek yaitu dari kondensor tuh nggak boleh kotor terus fan nya pastikan putaran fan nya bagus nah terus protektor nya terus bagian mesin kompresor itu sendiri jadi itu langkah-langkah yang perlu kita cek ya pemirsa cuman ini tadi kemarin dinyalakan AC menyala normal biasa seperti ini terus lang beberapa menit outdoornya mati pemirsa ataupun langsung di sini nggak bisa keluar wap dingin terus saya cek bagian kipasnya tuh sering macet pemirsa kipas bagian ordernya berarti itu yang menyebabkan ini AC mesinnya sering protek ataupun mati sendiri jadi kipas outdoor itu sangat penting ya pemirsa nggak boleh rusak ataupun nggak boleh mati jika mati maka secara otomatis kondensor nya tuh akan tetap panas nanti kalau udah kondensor nya panas secara otomatis seluruh pipa menjadi panas nanti protek mesinnya pasti akan protek pemirsa jadi seolah-olah AC tuh rusak seperti kompresor rusak padahal enggak jadi kipas outdoor itu sangat berperan penting ya pemirsa tak boleh rusak pastikan bagian bagian kondensor nya kipasnya tuh selalu menyala jadi berhati-hati ini sudah menyala ya pemirsa sudah normal teman tadi saya dapati ada sekring sekring yang terdapat di dalam fun nya dinamo nya itu mengalami putus pemirsa ini ini yang menyebabkan kipas ordernya mati jadi ini putus jadi langkah cepatnya kita bongkar ordernya terus kita cuci bagian bearing nya terus kita cek bagian ketiga kabelnya harus saling connect pemirsa biasa yang ada termofus nya ini di kabel warna merah pemirsa ini jadi apabila kita ingin mengganti ini kita harus membongkar dinamo nya oke kita buka dulu pintunya tuh bagian ordernya sudah menyala sebentar sudah normal ya pemirsa terus kita mau cek bagian pembuangan dulu sudah menetes menandakan AC sudah berjalan normal tuh tadi setelah di cek yang menyebabkan order ini berserik protek yaitu fatnya putaran fatnya tuh kadang lambat terus kadang nggak muter pemirsa sehingga kondensornya akan tutup panas mesinnya menjadi protek jadi seolah-olah seperti mesin kompresor sudah rusak pemirsa padahal enggak ya rusak cuma bagian kipasnya itu saja kita akan melihat di bagian dalamnya dulu ini sudah keluar wap dingin oke jadi ini AC untuk dua ruangan ya pemirsa dibagi untuk dua ruangan sehingga kinerja AC nya lumayan berat ini sudah dingin jadi untuk ngecek priori masih full bangga itu dapat kita rabat dari angin pemirsa jika anginnya dinginnya masih merata dari ujung sini sampai pojok sana itu bisa dipastikan freonnya masih penuh terus bagian pipa baliknya itu masih berair ya bagian di outdoornya apabila sudah dinginnya separoh yang keluar wap dinginnya separoh kamu tuh bisa menandakan freonnya berkurang pemirsa jadi apabila dinginnya masih merata di bagian swingnya ini dari sini sampai pojok sana tuh nggak perlu kita melakukan penambahan freon pemirsa ini sudah dingin ini sudah dingin oke semoga nggak ada kendala nih ini ciri-ciri AC yang bagus ini ciri-ciri AC yang bagus bagus ya pemeriksa ini AC model lama tapi memang kualitasnya bagus ya pemeriksa sehingga dia sudah lama seperti ini kinerjanya masih bagus ini mereknya seraf pemeriksa oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh